Bos perusahaan di Cikarang, Jawa Barat yang bekerja karyawannya staycation agar kontraknya diperpanjang, bukan dipecat, melainkan diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Lantas apa alasan bos tersebut belum diberi sanksi tertinggi? Dikebarkan sebelumnya, bos perusahaan yang berinisial H dipecat. Ternyata H hanya diberhentikan sementara untuk memudahkan pemeriksaan penegak hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Rudi yang merupakan kuasa hukum perusahaan yang bersangkutan. Ia mengatakan H telah dinonaktifkan sementara agar fokus pada proses hukum. Jika nantinya H terbukti bersalah, maka perusahaan dipastikan memberi sanksi tegas. Pihak perusahaan pun telah menyerahkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Bahkan pihak perusahaan juga telah memanggil H untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan H, ia mengajak karyawati yang berinisial AD untuk makan-makan dan jalan-jalan. Meski demikian, tindakan H tersebut dianggap telah melanggar SOP perusahaan.